Halo, kali ini aku gak berbagi resep baru ya, tapi aku mau berbagi tips menyimpan sayuran di freezer. Sebenarnya banyak ya macam sayuran yang bisa kita bekukan atau kita simpan di freezer. Tapi kali ini aku akan mencontohkan dua saja, yaitu brokoli dan juga blumkul atau kembang kol. Nah, kedua bahan ini adalah yang sangat rawan busuk jika kita simpan di laci chiller. Jujur aja ya, untuk tekstur sayuran yang disimpan di freezer, sebenarnya aku kurang srek. Tapi ini meminimalisir kita membuang bahan ya. Untuk beberapa orang gak masalah makan sayuran yang sudah di freezer. Banyak produsen yang menjual sayuran yang sudah dibekukan. Mengapa aku bilang teksturnya itu beda dengan yang segar atau tanpa dibekukan? Karena saat dibekukan, sayuran itu terbentuk bunga es di dalamnya ya. Jadi dia bisa membuat rongga. Jika sudah ditowing, akan membentuk rongga-rongga di dalam sayurnya. Jadi sayurnya itu kesannya gak terlalu padat ya. Tapi sekali lagi, ini adalah opsional ya. Dan ini cara mudah untuk menyimpan brokoli dan juga blumkul. Juga sayuran lainnya jika teman-teman mau mencobanya. Pertama-tama, sebisanya kita pilih sayuran yang segar ya. Jadi tidak ada yang busuk-busuk. Jika ada yang busuk, kita bisa hilangkan. Nah, ini kali ini bagus ya. Gak ada yang harus dihilangkan. Seperti ini, kita biasanya suka mencuci brokoli ya. Nah, lakukan sesudah dipotong ya. Karena bedanya dengan sayuran lain, ini brokoli biasanya di bagian dalamnya itu ada kotoran-kotoran semacam sarang laba-laba atau kadang ada ulat. Kita gak pernah tahu ya dalamnya ada apa aja. Nah, lebih amannya kita potong dulu baru kita olah. Karena sayuran lain itu jika sudah dipotong-potong lalu baru dicuci, itu banyak yang bilang katanya nutrisinya hilang ya. Tapi kalau untuk brokoli dan juga belum cool, ada baiknya kita potong-potong dulu. Nah, seperti brokoli ini, kita tinggal potong pangkalnya saja ya. Nah, ini lakukan kuntum demi kuntum. Seperti ini. Gunakan pisau yang kecil ya. Ini aku pakai pisau stain yang kecil. Nah, ini memudahkan kita untuk memotong. Nah, seperti ini kita bisa dipasangkan. Nah, setelah seperti ini, kita masih bisa potong kecil-kecil ya. Kita bisa potong sesuai yang kita mau ya, sekecil apa. Nah, buat aku ini terlalu besar. Nah, ini kita potong sesuai selera kita. Nah, setelah brokolinya selesai, kita lakukan hal yang sama dengan belum cool ya. Nah, ini kita bisa bersihkan bagian daun-daunnya dulu. Lalu seperti tadi, kita ulangi prosesnya ya. Nah, setelah keduanya sudah kita potong-potong, kita siap cuci. Sebelum kita cuci, ada baiknya. Ini sayurannya kita rendam dulu dengan sedikit garam ya. Fungsinya apa? Nah, kita jaga-jaga aja, seandainya ada ulap-ulap kecil atau apapun ya, yang ada di sayuran. Nah, ini kita bisa rendam dulu sebentar saja. Nah, atau bisa juga kita langsung cuci dengan air mengalir seperti ini. Jika yakin tidak ada kotoran ya. Nah, aku sih lihat tadi bersih ya, jadi cukup dicuci aja enggak apa-apa. Nah, setelah sayuran kita cuci bersih, keduanya, nah ini yang satunya aku sisihkan ya. Ini kita bisa keringkan, lalu kita bisa lap dengan tisu kering ya, tisu dapur, atau ditiriskan sampai benar-benar kering. Lalu kita bisa langsung simpan seperti itu ya, dalam freezer. Tapi, aku sarankan pakai proses blancing dulu ya. Blancing itu adalah merebus. Apa bedanya jika menyimpan dalam kondisi mentah dan juga matang? Kalau dalam kondisi mentah itu, nanti warnanya kurang bagus ya. Seperti layu. Lalu juga, modelnya juga enggak bagus ya. Lalu teksturnya juga beda. Dia lebih mudah untuk berubah tekstur dibanding dengan yang di blancing dulu. Memang di blancing juga berpotensi terbentuknya bunga es dan berubah tekstur. Tapi, tidak separah jika disimpan dalam kondisi mentah. Nah, ini aku didihkan air. Tutup ya jika ingin mendidihkan air supaya lebih cepat mendidih. Nah, seperti ini kita tunggu mendidih dulu. Lalu kita rebus sayuran kita selama kurang lebih 3 menit. Nah, sesudah 3 menit, kita akan tiriskan. Lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah diberi es ya. Untuk memberhentikan proses pematangan. Jadi, supaya tidak berubah warna jadi lebih gelap lagi dan kematangan. Kalau teman-teman tidak mau rebus, bisa dikukus ya. Kalau dikukus, waktunya lebih lama, sekitar 5 menit. Nah, seperti ini kita siapkan wadah satunya. Kita beri air dan juga sedikit es batu ya. Jika air sudah mulai mendidih. Nah, jika sudah mulai mendidih, seperti ini. Kita bisa masukkan sayuran yang warnanya lebih mudah dulu ya. Jadi, di sini adalah bloom coolnya. Kita masukkan. Nah, kita hitung waktunya kurang lebih 3 menit ya. Kita siapkan air esnya. Nah, setelah hampir 3 menit, kita siap angkat dia. Seperti ini, kita siap masukkan sayuran yang berikutnya. Kita rebus juga selama 3 menit. Nah, sayuran yang tadi kita angkat, kita masukkan ke dalam rendaman air es ya. Nah, ini nanti tinggal ditambah es lagi untuk merendam yang berikutnya. Nah, ini kita rendam sebentar. Sesudah itu, nanti kita angkat. Kita tiriskan ya. Nah, kloter berikutnya, kita siap angkat. Karena ini adalah kloter terakhir, kita langsung tiriskan ya airnya. Nah, seperti ini. Lalu, kita langsung masukkan ke dalam air es. Nah, kita tunggu seperti tadi ya. Nah, ini kita tiriskan sampai benar-benar kering ya. Supaya nanti air-airnya itu tidak berubah jadi bunga air. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai agak kering ya. Lalu, kita kemas dalam kemasan plastik atau wadah-wadah yang sudah teman-teman sediakan ya. Kalau aku sih lebih pilih pakai plastik untuk menghemat tempat. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini ya. Ini teman-teman boleh lebih keringkan lagi. Ini aku nggak sabar. Aku masukkan aja. Yang penting tidak terlalu airnya sampai menggenang ya. Sampai nanti terbentuk es-es di bagian bawah. Nah, kalau sedikit-sedikit seperti ini, nggak apa-apa. Teman-teman kalau punya vakum, lebih bagus ya hasilnya. Jadi, tidak ada udara di dalamnya. Kalaupun nggak punya, seperti ini pun juga nggak apa-apa. Nah, pastikan kita simpan dalam keadaan tertutup rapat. Berapa lama sayuran ini bisa bertahan? Sangat lama ya. Kalau 6 bulan sih masih bisa. Nah, tapi masalahnya kita nggak bakalan diamkan selama itu kan. Jadi, sebisanya dipakai sesegera mungkin. Nah, ini bakal awet ya. Kita tidak akan mengalami sayur-sayur yang busuk-busuk lagi. Tapi, jujur saja, untuk tekstur, aku lebih suka yang segar ya. Jadi, langsung diolah setelah membeli. Tapi, cara ini sangat efektif untuk meminimalisir kerusakan bahan-bahan yang kita punya. Nggak cuma brokoli dan juga bloomkul, kita bisa terapkan di sayuran lain ya. Tetapi, tidak bisa untuk sayuran berdaun. Nah, sayuran yang bentuk daun itu tidak sebaiknya dibekukan. Nah, seperti ini kita bisa bekukan sayuran yang bentuknya padat. Jadi, seperti wortel, buncis, kentang. Nah, seperti itu ya. Untuk waktu perebusannya, silakan dikira-kira ya. Karena semakin kecil potongannya, semakin cepat matang. Semakin besar, tentu saja semakin lama. Nah, seperti itu ya. Tips kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video-video lainnya. Bye! 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax